Yo guys, jadi sekarang tanggal 1 April Biasanya sih April Fools ya, jadi upload video bercanda Tapi terakhir kali gue bikin video April Fools Channel gue kena copyright strike sama Ryot Jadi kali ini udahlah yang bercanda bukan gue Tapi gue akan bahas tim VCT terburuk sepanjang masa Oke disclaimer, gak ada maksud buruk dari video ini Tapi gue hanya membahas apa yang sudah terjadi saja Dan gue berharap ini tim kedepannya bisa memperbaiki diri Biar gak dianggap tim terburuk lagi Oke, jadi yang akan kita omongin adalah Sebuah tim yang namanya DFM Ini tim dari Jepang dan mereka itu kebagian franchise ya Jadi main di VCT Pasifik Nah tapi tim ini agak bercanda Karena dari historinya beneran gak pernah menang satu pun Terakhir kali menang itu tahun 2021 Itu pun betir turnamen Jadi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Nah tapi anehnya ini tim dapet slot franchise Jadi main aja terus Banyak dugaan ini tuh ada nepotisme ya Jadi ada orang dalam ya Padahal banyak fans Jepang Sama banyak orang yang ngikutin VCT Itu lebih mengunggulkan tim Crazy Raccoon Dibanding tim DFM ini Yang mana gak dapet slot franchise Jadi mereka cuma tier 2 doang sekarang Gak akan pernah kebagian main di panggung internasional lagi Nah tapi pelan-pelan nih kita bahas ya Pertama buat gue bayar internet dulu nih Guys, jadi kalau kalian pengen top up Di Akong Store aja Tinggal ke website-nya Mudah, murah, terpercaya Linknya di deskripsi Oke, DFM ini Dari nama timnya udah agak gak jelas ya Detonation Focus Me Dan tulisannya juga huruf kapital nyasar Sama Focus Me-nya malah digabung Kalau dari segi marketing Ini kurang menarik sih ya Dari namanya aja udah tanpa makna Tapi yang gak tau Emang marketing Jepang Mendengar kata random bahasa Inggris digabung Itu keren atau gimana Entahlah Tapi nama itu tidak terlalu masalah ya Uang nama channel gue aja Ular sakti Gak ada makna yang sama sekali Tapi ada aja yang nonton gitu Ya lanjut Kita bahas permulaannya tim ini nih Waktu di-announce tentang franchising VCT Banyak orang yang gak setuju Bukan tim ini dong Tapi banyak tim lain yang bagus Tapi gak kebagian slot Makanya pada marah-marah nih Nah tapi spesifiknya kita bahas Di scene Jepang dulu nih Yang dapet slot itu cuma dua DFM sama Zeta Nah Zeta sih gak ada masalah ya Yang dimasalahin itu DFM Karena kebanyakan orang Malah pengennya Crazy Raccoon Tapi yaudahlah Keputusan Rio terserah mereka Kalau misalkan DFM mainnya bagus Bisa ngalahin tim tier satu yang lain Mungkin orang-orang berubah pikiran Jadi datanglah waktu match pertama Dalam franchising Langsung VCT login di Brazil nih Ya cuma waktu itu formatnya masih Gak ada kasian sama sekali ya Sekali kalah langsung pulang Langsung eliminasi Nah masalahnya semua tim itu Harus datang jauh-jauh ke Brazil Mainin beberapa round Lalu kalau udah kalah Ya udah pulang Ini persis yang terjadi ke DFM nih Match pertama lawan Giants Gak bukan Giant Supermarket Tapi timnya namanya Giants Dan mereka kalah Haven 4-13 Icebox 7-13 Kalau di total tuh mereka cuma menang 11 round doang Abis itu karena formatnya single Elim Jadi udah gak ada kesempatan lagi Langsung pulang Kasian manajemennya sih Gak tekor apa ini Beliin tiket pesawat Jauh-jauh dari Jepang ke Brazil Main beberapa round Abis itu udah pulang aja Nah tapi dari sini Mulai ribut lah fans Jepang Karena malu dong Representasi mereka Malah kayak gini Jadi banyak orang yang maunya sih Diganti pemainnya Soalnya banyak pemain Jepang Yang lebih cocok buat main di franchise katanya Tapi enggak mereka masih kekes Sama roster yang saat ini Sampai ke turnamen yang selanjutnya VCT Pacific 2023 Nah disini tuh sebenernya bisa jadi Pembuktian buat DFM nih Buat nunjukin bahwa Sebenernya mereka itu mampu Nah tapi apa yang terjadi selanjutnya Ya realita tidak seindah mimpi ya Match pertama langsung dikasih Lawan PRX Yang pada waktu itu Masih tim terbaik di Pacific ya Jadi udah diprediksiin Ini bakal kalah kebante si DFM Nah tapi kaget ya Map Lotus kalah tipis cuy 11-13 Bisa aja mereka menang sebenernya Tapi dari sini orang-orang mikir Wah kalau DFM mainnya gini terus Ada kesempatan nih Ya tapi tetep aja kalah 2-0 Lawan PRX Tapi itu udah gak kaget sih Nah jadi kita lanjut VCT Pacific yang selanjutnya nih Sekarang ke bagian lawannya Jenji Dan ternyata bisa cuy Menang 1 map tuh Tapi yaudah sih Cuma main 1 map itu doang Sisanya kalah 2-1 Lawan Jenji Lagian mainnya Kalau gue tonton lagi nih DFM itu banyak nge-throw ya Ronde udah menang Udah menang member 5 lawan 3 Malah dimajuin Jadi mati terus kalah Beneran kacau main saat itu Tapi yaudahlah Masuk lower bracket nih Nah disini lawannya RRQ Dan ini tuh pada masa RRQ formasi paling lemah ya Beneran ini masa saat RRQ sulit menang Jadi DFM sebetulnya Bisa aja menang gampang disini Tapi apa yang terjadi Ngecok langsung Kalah 2-0 Lawan RRQ Beneran disini udah No hope timnya Mainnya ngelawak Bukan kayak tim franchise ya Dan pastinya Bikin Jepang ngamuk dong Ini tim apaan Kayak gini masuk franchise Dan ini cuma Ditambah buruk doang Di match berikutnya nih Dimana lawannya Zeta Ya ini jadi pembuktian tim Jepang Mana yang lebih baik Dan sepertinya udah diperkirakan Dari awal Zeta menang 2-0 lagi menangnya Ini fansnya DFM Yang udah sedikit Makin sedikit lagi Karena kalah sama Zeta ini Udah gak ada alasan lagi DFM ini main di franchise Karena sebenernya Sampai saat ini Belum pernah menang Satu match pun Paling menang Satu map doang Itu lawan Genji Tapi udah itu doang Ya tapi karena season VCT yang masih jalan Tahun itu Jadi masih main aja nih DFM Pertama lawan tim Secret Kalah 2-0 Lalu lawan T1 Sempet menang Satu map Tapi abis itu Kalah 2-1 Nah terus lanjut Lawan DRX Kalah 2-0 Lawan DAI kalah 2-0 Maaf lupa kerekam Dan terakhir Lawan TLN Kalah 2-0 juga Jadi rekor mereka Kalau dihitung sampai saat ini 2 banding 20 2 map menang 20 map Kalah Ini sih kalau mode kompe biasa Udah di rank Udah jauh banget Kalahnya udah turun rank ini Dan anehnya Tim Zeta Gak ada masalah kayak gini Tim Zeta masih menang-menang aja tuh Lawan RAQ Lawan GE Sempet menang tuh Jadi DFM ini Beneran ngelawak Main di VCT Pacific ini Bercanda doang Gak benang-benang Nah tapi ya karena kalah terus gini Makanya gak dapet slot di master Kalau mau main di master Harus lewat LCQ dulu Atau Last Chain Qualifier Jadi mereka masuk ke situ Match pertama Lawan TLN lagi Ke bantai 2-0 lagi Jadi disitu udah seasonnya beres Buat mereka Gak menang apa-apa Gak kebagian slot master Jadi udah tinggal pulang Meratap ya aja Kalau gitu Ini jadi DFM ini sekarang Dikucilkan oleh fansnya Jepang Karena mereka ngambil slot franchise Buat malu-maluin doang Buat bercanda doang Terus ada rumor juga Sama tim lain yang dapet franchise Atau tim profesional lain DFM ini dibully Maksudnya kan tim VCT tuh Sering nge-scream Atau latihan Nah kalau scream Pada nyari lawan Gak ada yang mau main Lawan DFM Soalnya gak ada fayadahnya katanya Kalau mau berkembang Mau main lebih baik Harus lawan tim yang lebih kuat juga Jadi dari situ bisa banyak belajar Nah kalau lawan DFM Buru-buru belajar Apa itu cuma main kayak Kompeng nge-smurf doang Easy win Jadi percuma Jarang ada orang mau nge-scream Lawan DFM Tapi itu rumor doang Gue juga gak tau Yaudah Tapi lanjut nih Season VCT lagi libur nih Tapi ada turnamen of season Riot One Pro Ya ini kecil-kecilan Cuma 4 tim doang yang main Ada Bleed Navi Zeta Sama DFM Nah kalian tebak performa DFM gimana Kalau kalian tebaknya juara terakhir Selamat kalian benar Ya ini masanya juara terakhir Kalau kalanya tipis-tipis Gak apa-apa Lempatnya udah berjuang Ini kaget cuy Pertama lawan Navi 3-13 Ini kebantai parah Si Navi sambil merem Juga masih menang kayaknya itu Nah terus Lawan Zeta 2-13 Ini beneran lawak Perbedaan timnya Tim Zeta sama DFM Lama-sama di franchise Tapi skill gapnya jauh banget gitu Makanya banyak tugahan Nepotisme disini Nah terus lawan Bleed 5-13 Ini kalau di total DFM cuma menang 10 round doang Di turnamen ini Jujur tim Karang Taruna Gue aja membernya random Cari dari live stream gue Itu main mode premier Gak sekebantai ini Malah masih bisa menang dong Jadi ini udah gak ada alasan lagi sih DFM main kayak gini Antara harus ada perubahan besar Atau mundur aja Kasih slotnya ke yang lain Nah tapi sampe 2004 Masih kebagian franchise Jadi sekarang sampe ke VCT Pacific 2024 nih Ya udah gak usah lama-lama Gue kasih tau aja hasilnya Lawan DRX Kalah 2-0 Lawan TS Kalah 2-0 Habis itu udah keeliminasi Pulang aja langsung Untung deket dari Korea Ke Jepang doang ya Tapi ya pada masa Pembuatan video ini Itu seluruh hasil Sejak tim DFM Awal franchise Gak ada menang Match 1 pun Lawan tim manapun Beneran Lawan tim apa aja Pasti kalah Kalahnya juga kalah telat Jadi mau pembuktian Gimana lagi nih DFM Sekarang udah jadi Tim terburuk di VCT Masalahnya ini kan Franchising dibuat sama Riot Buat pencegah yang kayak gini Terjadi Jadi di gatekeep Dimana aja bisa ikutan Buat pencegah Tim gak jelas ikutan VCT Nah manfaatnya Biar kita dapet pencegah yang seru Tiap tim kayak punya Kesempatan buat menang Tiap tim itu kompetisinya tinggi Lah ini DFM Persis Kebalikannya dari ini Ikutan VCT Buat kalah doang Buat ngelawak doang Abis itu Tidak berusaha apa-apa Untuk mengubah situasinya Rosternya yang udah kalah terus Dipertahanin aja terus Meskipun gak ngasihin apa-apa ya Gue tau ini Ngabisin duit Banyak banget Lagian esports itu Bukan bisnis yang untung ya Gak ada tim esports Yang untung sebenernya Kalau bisa untung Bukan tim esports beneran Itu cuma bisnis marketing berarti Apalagi DFM ini Harus gaji pemain Beliin tiket Kalau turnamen di luar negeri Gurusin sponsor Dan lain-lain Gue jamin itu tuh Tekor di Valorant ya Gak memenangkan apa-apa Dan malah malu-maluin Komoditas Jepang Jadi harapan Jepang saat ini Di franchising Cuma Zeta doang Karena DFMnya ngelawak Jadi ya itu cerita Buat April Fool Sekali ini guys Kalau kalian lagi main Valor Terus lustrik nih Kalah terus mainnya Terus rengkalnya malah turun Jangan bersedih Karena ingat Masih ada tim DFM Yang dari dulu Masih zero win Di VCT Gak pernah-pernah sama sekali Dan entah kenapa Masih dikasih slot franchise ya Tapi ya sekali lagi Gak ada maksud buruk Dari video ini Gue cuma membahas Apa yang sudah terjadi Kalau udah terjadi kan Gak bisa diubah apa-apa lagi kan Tapi bisa diubah Kedepannya nih Kalau tim DFM Berani mengambil perubahan Kalau tim DFM Mau memperbaiki Baru mereka bisa bersaing Di VCT lagi Karena saat ini Ini tim Cuma ngelawak doang ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton